Tiga orang pria paruh baya berinisial AS, S, dan PS harus berurusan dengan hukum karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu. Ketiganya ditangkap polisi setelah melakukan pesta sabu di kawasan kampung Beting, Pontiarak. Penangkapan ketiga tersangka merupakan hasil penyelidikan polisi tentang informasi terkait narkoba. Polisi menduga satu di antara ketiga tersangka merupakan jaringan pengedar yang berada di Pontiarak. Jadi ketiga tersangka, tersangka AS, tersangka S, dan tersangka PS ini baru saja beberapa saat sebelum ditangkap itu melakukan pesta sabu di rumahnya PS, di Alex Gria 3, di jalan Paris Haji Husin. Kemudian setelah kita interrogasi dan kita lakukan pemeriksaan urin, tiga-tiganya positif. Urin, urinnya mengandung ampetamin dan metapentamin. Terhadap tiga tersangka ini kami jerak pasal 114, Juntuh 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karena para tersangka ini diduga membeli, menguasai narkotika. Dari tangan tersangka, polisi menemukan dua bungkus kecil sabu lebih dari satu gram. Selain sabu, polisi juga menemukan alat hisap. Ketiga tersangka bersama barang bukti saat ini berada di Mopol Tresta Pontianak untuk dilakukan penyelidikan. Ketiganya dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun. Iksan Ginajar, Kompas TV Pontianak.